hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kita di channel lagu tnj cuy hahaha pada kali ini gua akan keudian lagi tepatnya sih antar barang sih antar barang ke dua tempat dua tempat dekat lapangan Sulaiman sama dekat puncak cuy eh ada puncak itu searah gitu kan makanya gua memantar dan ini dari tadi pagi tuh sampai sore mau malam nih ya itu hujan terus cuy hujan terus aspalnya sekarang masih baksa nih terkena kayak emang musim udah musim hujan apa cuaca ini enggak bisa ketebak lagi sih cuaca bisa ketebak emang enggak maulah kita antar daripada enggak dapat duit ya kan musim Corona cuy cuy hari ini susah orang-orang sekarang jarang mau ke store orang-orang ya mau nggak maulah kita antar sekui ini tadi nih tadinya tuh gua kampus ya kampus ya kehujanan gitu hujanan terus gua tidur kecapekan en en tidur bisa antar barang Alhamdulillah duduki dan sekarang tuh jadi sekarang ya sekarang tuh tak kenapa ya sekarang tuh kayaknya banyak kali yang yang kecelakaan nah kecelakaan itu nggak main-main deh langsung meninggal gitu kemarin waktu 8 ada kecelakaan meninggal juga terus ada lagi kecelakaan di batu 16 sulitas barat itu lebih parah lagi meninggal juga jadi ya gimana ya teman-teman yang baru baru sih untuk teman-teman yang yang apa eh yang bawa motor bawa mobil atau bawa apalah kedaraan itulah hati-hati gitu hati-hati jangan ngebut-ngebut kalau ngebut hati-hati cuy dan gue harus tau ya nih nah ini di depan kan di jalan ini tengah-tengah kan ada garis putih nih nah garis-garis putih tuh kan ada yang putus-putus sama yang lurus aja tuh nah itu ada maksudnya cuy bukan asal buat garis lurus aja bukan tapi ini ada maksud dan tujuannya apa tuh bang nah ini gue kasih tau nih ya nah ini kan nih garis lurus nih nah garis lurus nih yang putih nih itu artinya lo nggak boleh ngotong gitu nah ini depan lo ada mobil lo nggak boleh ngotong kalau ada garis putih ini tapi kalau garis garis putihnya putihnya putus-putus itu boleh nih boleh potong tapi lo potongnya harus hati-hati juga lo harus lihat depan tuh lo harus lihat mobil ini mau kemana ya kan nanti mobil ini mau kanan lo potong ke belakang kanan wah telanggar atau kebabet hahaha tau kebabet aja ya nggak tahu kan nggak udah tau nebut aja tadi ini boleh nih asalkan depan kita tuh ya aman gitu geng jadi kemarin tuh yang 28 tuh dia katanya sih motong ya mungkin motongnya tuh nih ini boleh nih sih lihat depan saya kan depan itu tuh eh los atau kosong kan kan bro ke taman tuh ya ajar aja gitu geng ini ini nah nih yang lurus kan nih ah ini nggak boleh ngotong coy biasa sih ini nih kalau lurus ini nih kalau depannya tuh kayak ada sekolah gitu kan terus eh tempat-tempat ibadah gitu atau tikung-tikungan yang tajam nah itu biasa tuh banyak tuh yang kayak gini nih yang garis nih eh gitu cuy nah jadi teman-teman ini pelajaran lagi yang untuk yang belum tahu sih kalau yang udah tahunya Alhamdulillah ya sih kita masuk cuy ini namanya jalan Wido apa Widowinangun 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 kayaknya sih ya sih judi ah pokoknya itulah namanya sih ini biasa sih gua bilang sih ini jalan dekat Sulaiman gitu Tampang Sulaiman Dekat SMP SMP 8 ya iya 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 SMP 8 nih kita mau jadanya di sini hop kita pinggirin aja sih hop kita pinggirin aja sih oh oke bang oke bang oke bang oke tauas bangnya sip yuk 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 coba duang boleh yuk ya aman tuh iya nih Bang dia kayak luar bang besar ini sip yuk yuk aman tuh bang yuk Thank you oke cuy ini satu udah satu lagi cuy enggak ada satu bareng nih nih kita jalan-jalan lagi ini namanya jalan Wido Widowinangun terus satu lagi tuh ada di dekat eh masjid puncak aku lupa namanya lupa gua sih eh kalian liatin aja lah ya eh bece 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 tadi siang kehujanan dah kehujanan semuanya basah nggak bawa mantel ya kan pulang-pulang tidur bang bangun malam ini gua baru bangun terus yang terbarang sekui lah sekui hehehe emang rezeki cuy kita cari nama dulu cuy kita cari nama tuh kepercayaan aja dulu walaupun lu cuman ngantar-ngantar perjuangan ya kan gak apa-apa itu biasa itu cuy kalau masalah bisnis online cuman gitu biasa awal-awal lu mungkin ya capek dulu ya kan capek jauhdean atau eh jauh perjalanannya ya gak apa-apa karena itu lu lagi membangun kepercayaan lu lagi membangun nama gitu serius sih kalau susah kalau dapetin kepercayaan dan nama sih serius ya kan orang gak percaya gitu ya yang berunduh kita ya mudah lagi ya kita kan bukan penipu juga tadi selalu aja ini oh iya gua juga banyak nih ya kan banyak orang-orang sama temen gua juga yang yang baru mulai bisnis online shop gitu kan bisnis pakaian clothingan gitu kan apalagi clothingan cowok aduh men kalian lagi buka usaha ya saat zona zona ini zona zona covid-19 ini lu salah cik soalnya sekarang fashion tuh bukan nomor satu lagi cuy lagi pula kita saat ini belum ada zaman apa kayak lagi hit hit apa yang lagi happening happening gitu cuy misalnya kalau kayak puasa kan misalnya mau lebaran gitu kan yaudah gitu kalau sekarang belum ada lebaran kurban lah lusa lusa eh lusa lah ini cuy ini eh cafe cafe nah ini 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 menjidnya nih cuy belum mau sini nih nah itu pasun dia lagi pijit-pijit dia cuy oke bang oke bang oke 45 ya bang mau jalan doang ya iya 50 bang ya iya nah yang tapi aku 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 selamat menikmati